Saudara acara PSI di Pati Jawa Tengah diwarnai aksi dugaan provokasi dari masa yang membawa atribut bendera PDI Perjuangan. Dengan menggeber sepeda motor, masa berbendera PDI Perjuangan berkumpul di jalan depan lokasi acara PSI yang dihadiri Ketua Umumnya KS Sang Pangarup. Dari tangkapan layar warga, sebagian masa ini beraksi di luar area acara PSI. Bawaslu Kabupaten Pati Jawa Tengah melakukan penelusuran atas aksi penggeberan motor oleh masa berbendera PDI Perjuangan di acara konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia yang dihadiri Ketua Umumnya KS Sang Pangarup. Hingga hari ini Saudara Bawaslu sudah meminta keterangan kepada tiga orang saksi. Kami selama tiga hari ini melakukan penelusuran dengan mencari fakta-fakta hukum. Yang pertama kami sudah meminta informasi atau keterangan dari pengelola rumah makan Saptor Runggol Juga. Kemudian kami juga melakukan penelusuran dari beredarnya beberapa dokumentasi dan rekaman video yang beredar di media sosial itu. Ketua Umum PSI meminta para relawan tak perlu takut dengan aksi provokasi saat acara PSI di Pati Jawa Tengah berlangsung. KS Sang meminta relawan fokus pada target di pemilu dan tak perlu takut. Ya sebenarnya enggak masalah tapi kan ya secara etika kita sudah bilang kalau ini ada acara pertemuan silaturahmi antara PSI dengan 17 organ relawan Pak Jokowi. Kita selama suara rakyat bersama kita tidak usah takut.